Pria itu tersenyum, dengan senang hati, tolong. Mereka bertiga menemukan restoran terdekat, duduk di sudut aula, dan memesan makanan dan anggur. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Istriku dan aku baru saja tiba di sini. Saudaraku, katakan saja padaku, kata Kincuan tanpa berbelit-belit. Saudaraku, aku pewaris dewa pertempuran, kita berada di kam yang sama. Kamu juga seorang pembudidaya naga, kita memiliki garis keturunan yang sama, aku percaya kamu. Pria itu berkata dengan serius. Kamu percaya padaku hanya karena beberapa poin ini. Anda harus tahu bahwa tidak jarang ayah dan anak laki-laki saling membunuh. Bagaimana dengan kita? Ada begitu banyak pembudidaya naga, apakah menurut Anda mereka lebih dekat dari ayah dan anak? Kincuan tersenyum. Tentu saja aku mengerti, ini hanyalah salah satu faktor, yang lainnya adalah temperamen. Aku bisa melihatnya dengan mataku, kalian berdua lebih bisa dipercaya daripada keluargaku. Pria itu tersenyum pada Kincuan. Kau menyanjungku. Saya Taihou, siapa nama kakak? Pria itu memperkenalkan dirinya. Kincuan, ini istriku Yuqing, senang bertemu denganmu. Kincuan pandai menilai orang, tidak ada masalah dengan pria di depannya. Seperti yang dia katakan, mereka berdua adalah pembudidaya naga dan pewaris dewa perang. Kemungkinan kedua pertemuan ini tidak tinggi. Plus, dengan kepribadian mereka, bahkan jika mereka tidak bisa menjadi teman dekat, tidak masalah bagi mereka untuk berteman. Juga, Taihou ini sangat kuat dan muda, tidak sulit untuk menebak bahwa kekuatan di belakangnya tidak bisa diremehkan. Kaisar Abadi Tahap Kesembilan Kincuan belum lama menjadi Kaisar Abadi, dia masih memiliki jalan panjang. Ada kekayaan yang ingin saya bagikan dengan Anda, saudara. Jangan meragukan saya, satu orang tidak dapat memasuki warisan ini, setidaknya dua, dan setidaknya dua pembudidaya naga. Ambang batas terendah adalah alam Kaisar Abadi, kata Taihou perlahan. Jika dia tidak ada di sini secara pribadi, dia tidak akan mempercayainya. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini, bahkan jika ada, akan sulit untuk mendapatkan gilirannya. Tidak banyak pembudidaya naga, tapi juga tidak banyak. Kaisar Abadi tidak mudah ditemukan, tetapi pada level Taihou, tidak sulit untuk menemukan pembudidaya naga Kaisar Abadi. Mengapa mereka mencarinya? Apakah karena mereka merasa bahwa dia dapat dipercaya? Taihou sepertinya telah melihat keraguan Kincuan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Agak berbahaya, aku sudah bertanya kepada dua orang, tetapi mereka tidak berani. Kincuan tersenyum. Apakah kamu pikir aku berani pergi? Beraninya kamu. Kincuan memang berani melakukannya. Selama kesempatan ini cukup menarik, dia perlu memantapkan dirinya di sembilan surga dan menemukan Cusi, King Zhu, dan yang lainnya. Dia harus bertarung melawan 1,2 miliar Istana Naga Iblis, Istana Naga Iblis berkepala sembilan, dan seterusnya. Dia perlu meningkatkan kekuatannya. Dunia di sini bahkan lebih berbahaya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak tahu apakah dia bisa dianggap telah melangkah ke level itu. Di mana, Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Makam naga kuno, Taihou memandang Kincuan dan berkata, Kincuan sedikit mengernyit karena dia merasa Taihou tidak memberitahunya semua detailnya. Dia memberitahunya tentang tempat itu, tetapi dia tidak tahu apa bahayanya. Taihou memandang Kincuan dan mengerutkan kening. Dia berkata sekali lagi, ini bukan makam naga yang sebenarnya. Itu harus menjadi tempat di mana naga mati. Naga di sini semuanya terbunuh, jadi ada energi naga yang kuat di sini. Juga, keberadaan yang membunuh begitu banyak naga adalah masih ada. Itulah bahaya sebenarnya. Kincuan tertegun. Apa yang bisa membunuh naga? Juga, dia mengerti mengapa hanya pembudidaya naga yang bisa masuk. Karena terlalu banyak naga yang mati di sini. Energi naga akan membahayakan siapa saja yang masuk, tetapi hanya pembudidaya naga yang tidak akan terpengaruh. Bukan hanya itu, tetapi mereka bahkan akan dilindungi. Namun, bahkan naga sejati pun telah jatuh di sini. Sejujurnya, Kincuan tidak ingin memprovokasi hal yang begitu menakutkan. Itu bukan karena dia pengecut, tetapi karena itu tidak sepadan. Itu adalah ular naga berkepala tujuh yang bermutasi. Ia memiliki darah naga dan ular. Ia bermutasi dan memiliki tujuh kepala. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Kincuan agak pusing. Tidak ada keraguan bahwa naga itu kuat. Menurut legenda, hanya dua jenis binatang dewa yang bisa memakan naga sejati. Salah satunya adalah Hou, dan yang lainnya adalah Rok. Beberapa mengatakan itu adalah Kunpeng yang legendaris. Tentu saja, ada juga jenis yang sama. Perbedaan antara naga sangat besar. Ada juga naga yang lemah. Sekarang, ular naga yang bermutasi telah membunuh begitu banyak naga. Pantas saja ada energi naga yang begitu kuat di sini. Namun, ular naga berkepala tujuh ini telah menyerap kekuatan dari dua ular naga. Apalagi setelah mutasi, telah mengalami perubahan besar. Itulah mengapa ia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Awalnya, ular naga tidak bisa mengalahkan naga. Lagi pula, garis keturunan mereka tidak murni. Bagaimana bisa ular naga dengan darah naga mengalahkan naga berdarah murni? Faktanya, bahkan naga berdarah murni memiliki banyak level kekuatan tempur. Menurut legenda, hanya ada dua jenis makhluk yang bisa membunuh seekor naga. Itu adalah naga yang sangat kuat. Jika itu adalah naga ilahi yang legendaris, bahkan Kunpeng dan Hou mungkin tidak bisa mengalahkannya. Bahkan ada beberapa makhluk bermutasi tak dikenal yang sangat menakutkan. Chaos Beast tidak kalah dengan Kunpeng dan Divine Dragon. Ada juga Phoenix ilahi tujuh warna, naga iblis sembilan surga, ular iblis pemakan surga bersayap dua belas. Banyak binatang memiliki nasib mereka sendiri. Mereka melahap dan berevolusi. Mereka benar-benar telah melampaui batas spesies mereka. Karena itu, hanya ada yang lebih kuat. Tidak ada yang terkuat. Selain itu, ada hubungan tertentu antara semuanya. Mungkin keberadaan yang tidak mencolok bisa secara tidak sengaja membunuh keberadaan tertinggi. Namun, Anda tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah yang terkuat. Itu bahkan tidak ada dalam daftar. Kincuan bertanya pada Taihou, seberapa kuat mutasi ular naga berkepala tujuh ini. Kincuan sangat prihatin. Jika terlalu kuat, dia tidak akan memprovokasi itu. Itu bukan langkah bijak untuk mencari kematiannya sendiri. Tingkat pertama alam dewa perang. Kincuan gemetar. Dia hampir mengutuk dengan keras. Dia sekarang berada di alam kaisar abadi. Taihou juga berada di alam kaisar abadi. Setelah alam kaisar abadi adalah alam yang mulia surgawi. Setelah itu adalah alam dewa surgawi, dan setelah itu adalah alam dewa perang. Kincuan dan Taihou sama-sama pewaris alam dewa perang. Sekarang, mereka harus membunuh dewa perang. Kesenjangan itu terlalu besar. Ada beberapa alam besar di antara mereka. Bahkan dunia kecil adalah celah yang sangat besar. Namun, Kincuan tahu bahwa Taihou pasti memiliki hal lain untuk dikatakan. Kalau tidak, dia tidak akan sebodoh itu untuk masuk. Lagi pula, di depan kekuatan absolut, semuanya palsu. Juga, alam dewa perang. Kekuatan tempur ular naga berkepala tujuh yang bermutasi ini benar-benar menakutkan. Itu pasti memiliki kartu trufnya sendiri. Selain itu, itu jelas bukan kartu truf biasa. Itu harus bisa menahan ras naga. Kalau tidak, itu tidak akan bisa membunuh begitu banyak naga. Setiap tahun, ular naga berkepala tujuh yang bermutasi ini akan menjadi lemah. Kekuatannya akan turun ke alam yang mulia surgawi. Namun, aku tidak tahu di level mana dia berada. Kata Taihou. 2422. Meskipun dia telah memikirkan situasi ini, jika terjadi sesuatu, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Kesempatan ini sangat berbahaya. Meskipun Kincuan merasa bahwa Taihou ini seharusnya bukan orang yang berbahaya, tidak mungkin dia dengan sengaja menyakitinya. Seseorang harus tahu bahwa dia baru saja tiba di sembilan surga. Namun, dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa pihak lain sedang mencari orang yang cocok dan batu loncatan lainnya. Bukan tidak mungkin dia bisa bertemu dengannya. Lagi pula, di depan keuntungan besar, semuanya adalah ilusi. Namun, peluang disertai dengan bahaya. Peluang adalah bagi mereka yang siap. Jika dia menemukannya, sayang sekali jika dia tidak mencobanya. Jadi, Kincuan sangat ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu kesempatan apa ini, itu pasti kesempatan sekali seumur hidup bagi pembudidaya naga. Namun, itu juga sangat berbahaya. Untuk pergi atau tidak pergi, Kincuan berada dalam dilema. Taihou tidak mendesaknya dan hanya menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa jika itu dia, dia akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, ini memang pilihan yang sulit. Yu Qing tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat Kincuan dari waktu ke waktu. Dia tidak akan membujuk Kincuan untuk pergi, dia juga tidak akan membujuk Kincuan untuk tidak pergi. Jika dia bertanya padanya, maka dia pasti akan membujuknya untuk tidak pergi. Setelah beberapa saat, Kincuan memandang Yu Qing, nyonya, apakah menurut Anda saya harus pergi atau tidak? Jika kamu ingin aku mengatakannya, maka aku akan berdiri di sisiku dan mengatakan tidak. Namun, jika kamu ingin pergi, aku akan mendukungmu. Aku akan pergi bersamamu. Yu Qing tersenyum. Kincuan tersenyum dan berkata kepada Taihou, biarkan aku memikirkannya. Baiklah, masih ada waktu. Jika kamu memikirkannya, kamu bisa datang ke klan Tai untuk menemukanku. Taihou tersenyum. Setelah Taihou pergi, Kincuan dan Yu Qing juga pergi dan terus berjalan mengelilingi True Martial City. Apakah kamu mau pergi? Yu Qing bertanya setelah berjalan keluar. Kincuan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dia tidak benar-benar ingin pergi, tetapi dia masih sedikit tergoda. Hal utama adalah dia tidak benar-benar ingin pergi, jadi dia tidak terlalu peduli apakah dia pergi atau tidak. Itu sebabnya dia bertanya pada Yu Qing. Jika Yu Qing tidak ingin dia pergi, dia pasti tidak akan pergi. Jika Yu Qing ingin dia pergi, dia akan pergi dan melihatnya. Meskipun sangat berbahaya, Kincuan merasa bahwa dia masih harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi dia menyuruh Taihou untuk mempertimbangkannya. Namun, terkadang, ada banyak perubahan tak terduga yang tidak bisa dipersiapkan oleh orang-orang. Ini karena pada hari kedua, bayi naga mengirim pesan ke Kincuan. Ada sesuatu yang sangat penting di makam naga primordial. Informasi ini saja membuat Kincuan tidak punya pilihan selain masuk, karena benda ini tidak hanya sangat berguna baginya, tetapi juga untuk bayi naga dan naga macan tutul. Dia tidak ingin pergi pada awalnya, tetapi sekarang dia merasa itu perlu. Tadi malam, Kincuan dan Yu Qing tinggal di halaman rumahnya. Ini juga pertama kalinya mereka tinggal di bawah atap yang sama. Namun, mereka hanya tinggal di bawah atap yang sama karena mereka tidak berada di kamar yang sama. Meskipun Kincuan tanpa malu-malu memanfaatkannya, dia masih diusir pada akhirnya. Yu Qing tidak sepenuhnya siap dan tidak bisa melakukan langkah terakhir. Dia berharap Kincuan akan memberinya waktu. Kincuan secara alami tidak akan memaksanya. Namun, bercanda dan memanfaatkannya juga merupakan cara untuk meningkatkan hubungan mereka dengan cepat. Yu Qing juga menemani Kincuan ke kelantai. Setelah Kincuan memberitahunya tentang situasinya, dia sangat mendukung Kincuan. Namun, dia ingin pergi dengan Kincuan. Kincuan tahu bahwa akan sangat sulit untuk menolaknya, jadi dia setuju saja. Apa gunanya berkomunikasi dengan bayi naga? Tanggapan bayi naga terhadapnya juga sangat kabur. Bayi naga sudah masuk sekali. Tapi, harus dikatakan bahwa hal kecil ini menakutkan. Itu masuk dan kembali tanpa cedera. Itu memberi Kincuan beberapa informasi yang sangat penting. Misalnya, memang ada varian yang kuat dari ular iblis berkepala tujuh di dalamnya. Tapi untuk apa itu, Kincuan tidak tahu. Dia sangat penasaran, tapi dia yakin itu akan berguna untuknya, bayi naga, dan draco celot. Klan Thai Ini adalah salah satu klan besar Truehaven, dan tidak ada duanya pada saat itu. Namun, mereka bukanlah penguasa Truehaven, yang merupakan tempat yang sangat misterius. Meskipun dia baru berada di sini selama sehari, dia telah belajar banyak. Misalnya, Klan Thai dan penguasa Truehaven yang sebenarnya. Klan Thai adalah klan lokal yang hebat dengan sejarah panjang. Akar mereka dalam, dan kekuatan mereka tak terduga. Namun, banyak penguasa kota kerajaan Brightmoon bukan berasal dari klan lokal. Namun, kehadiran orang-orang tersebut cukup memaksa klan setempat untuk mengalah. Ini karena penguasa setiap kota adalah anggota keluarga kerajaan-kerajaan Brightmoon. Secara umum, klan lokal hanya memiliki sekitar 30 hingga 40 persen kekuatan kota. 60 hingga 70 persen sisanya dikendalikan oleh penguasa. Klan Thai dianggap sebagai salah satu klan lokal. Truehaven adalah kota kerajaan Brightmoon Kingdom, kedua setelah kota kekaisaran. Karena itu, kota itu dikuasai oleh keluarga kerajaan. Paling banyak, klan Thai memiliki 1 persen kekuatan kota. Secara nama, mereka masih merupakan klan terkuat di Truehaven. Hubungan antara klan lokal dan keluarga kerajaan sangat halus. Kedua belah pihak berdiri di sisi yang sama, tetapi pada saat yang sama, itu adalah keseimbangan yang saling bertentangan. Jika negara tetangga datang untuk menyerang, maka keluarga kerajaan dan klan lokal akan bersatu melawan mereka. Namun, jika tidak ada musuh, maka kedua belah pihak akan saling bersaing. Ini adalah aturan yang tidak diucapkan. Antara kedua belah pihak, itu adalah kontes kekuatan. Jika klan lokal kuat, maka mereka akan berada di atas angin. Jika tidak, maka kekuasaan akan jatuh ke tangan orang yang diutus oleh keluarga kerajaan. Kekuatan Thai klan tidak cukup, terutama karena orang yang dikirim oleh keluarga kerajaan terlalu kuat. Klan Thai telah mengumpulkan kekuatan selama ini, tapi itu masih belum cukup. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Makam naga primordial ini adalah sebuah kesempatan. Tai Ho adalah harapan dari klan Thai. Apakah mereka bisa mendapatkan kembali kendali atas True Heaven atau tidak bergantung padanya? Tentu saja, ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Jika mereka bisa mendapatkan kesempatan ini, maka harapan mereka akan meningkat 20%. Ini adalah kemuliaan klan. Semua klan besar seperti ini. Mengetahui bahwa Kinchuan telah datang, Tai Ho sangat senang. Dia datang untuk menyambutnya dari jauh. Dia tahu bahwa kedatangan Kinchuan berarti Kinchuan telah setuju. Klan Thai sangat besar. Itu adalah rumah bangsawan dengan gerbang besar. Apalagi itu satu-satunya gerbang. Ada banyak mobil masuk dan keluar. Klan Thai harus melewati gerbang ini. Kin Yun mengikuti Tai Ho ke rumahnya. Itu tidak besar, tapi juga tidak kecil. Bagaimanapun, dia adalah harapan dari klan Thai. Dia adalah pemimpin generasi muda. Manor Thai klan sangat mengesankan. Manor ini juga sangat mewah. Itu adalah simbol status. Kakak Kin, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Tai Ho berkata sambil tersenyum. Sudah, aku bisa pergi, tapi aku ingin memahami beberapa detail. Kata Kinchuan. Tentu saja, tidak ada masalah. Anda bertanya dan saya akan menjawab, atau saya akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. 2423 Tai Ho mengangguk, Baiklah. Aku masih penasaran kenapa kamu begitu percaya padaku. Kinchuan tersenyum. Aku merasa bahkan aku tidak tahu kenapa. Setelah bertahun-tahun, perasaanku tidak pernah salah. Kali ini, aku bahkan lebih percaya diri. Tai Ho tersenyum dan memberikan jawaban yang tidak benar-benar dipercaya oleh Kinchuan. Jawaban seperti itu terlalu asal-asalan, tapi tidak ada yang bisa disangkal. Makam Naga Primordial memiliki batasan. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan naga atau pembudidaya naga tidak dapat masuk karena ada Dragon Key yang kuat di sana. Tempat itu akan menarik naga. Tai Ho perlahan mulai berbicara tentang makam Naga Primordial. Kinchuan dan Yuqing mendengarkan dengan tenang. Ada jiwa Naga Iblis di makam Naga Primordial. Ular Naga Iblis berkepala tujuh yang bermutasi ini telah menyerap jiwa Naga Iblis ini. Jiwa Naga Iblis ini juga sesuatu yang kita inginkan. Tai Ho memandang Kinchuan dan berkata, ini adalah informasi penting. Lagi pula, mereka tahu mengapa mereka pergi ke sana dan harta apa yang mereka inginkan. Jiwa Naga Iblis. Tidak peduli naga macam apa itu, selama itu adalah jiwa naga, itu akan menjadi harta karun. Dalam keadaan normal, ketika seekor naga mati, jiwanya juga akan hilang. Namun, ada beberapa pengecualian. Misalnya, ada sesuatu yang istimewa di tempat kematian yang memungkinkan jiwa tertinggal. Ada juga beberapa susunan, seperti susunan penjara jiwa. Tentu saja, ini bergantung pada level susunan dan keberadaan pemenjaraan. Jiwa Naga Sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipenjara oleh arai penjara jiwa. Tidak diketahui mengapa jiwa Naga Sejati tertinggal di makam Naga Primordial. Namun, Tai Ho tidak tahu. Saat ini, aku juga tidak tahu bagaimana jiwa Naga Iblis ini ditinggalkan di sini. Ini adalah satu-satunya ketidakpastian. Jika ada bahaya, aku merasa itu akan datang dari sini dan bukan dari ular Naga Iblis berkepala tujuh yang bermutasi. Titik-petik dua, kata Tai Ho dengan serius. Kalimat ini sangat benar, dan Kincuan juga berpikir demikian. Karena itu mungkin untuk memenjarakan jiwa Naga Sejati, maka dalam keadaan normal, itu juga memungkinkan untuk memenjarakan jiwa manusia. Namun, tubuh Kincuan memiliki sembilan Naga Dewa, Elixir Naga, Roh Naga, Del. Dapat dikatakan bahwa karena pesona Naga Dewa, jiwa Kincuan pasti yang paling stabil dan terkuat. Pada prinsipnya, dia adalah yang paling tahan terhadap hantu dan keberadaan lainnya. Selain itu, karena Tai Ho berani pergi, dia pasti punya cara untuk menghadapinya. Atau mungkin, keberadaan Soul Eater ini tidak mutlak. Namun, ini tidak bisa diabaikan. Tai Ho juga mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya faktor yang tidak pasti, ancaman nyata. Tampaknya Ular Naga Iblis berkepala tujuh yang bermutasi bukanlah yang paling berbahaya. Itu, tentu saja, dengan asumsi bahwa kekuatannya telah direduksi menjadi tahap pemujaan surgawi. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan satu gigitan pun. Pada akhirnya, secara alami diputuskan bahwa masih ada lebih dari 20 hari sebelum hari kelemahan. Namun, mereka harus pergi ke suatu tempat terlebih dahulu dan mencari tahu. Namun, mereka tidak bisa masuk terlalu dalam. Kincuan juga punya ide ini. Bahkan jika Tai Ho tidak pergi, dia akan tetap pergi. Bahkan jika Tai Ho tidak pergi, Kincuan akan pergi dan melihat sendiri. Yang diintai tentu saja adalah bayi naga. Hal kecil ini benar-benar keberadaan yang menantang surga. Garis keturunan di tubuhnya dapat dipastikan sebagai garis keturunan naga ilahi. Namun, penampilannya terlalu imut. Tidak ada cara untuk menghubungkannya dengan naga ilahi yang perkasa. Kincuan dan Tai Ho setuju untuk pergi ke makam naga primordial tiga hari kemudian untuk mengintai situasinya. Dalam perjalanan pulang, Kincuan terus ragu. Dia tidak ingin wanita itu mengikutinya. Bagaimanapun, itu berbahaya. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak perlu mempertimbangkan masalah ini karena mereka yang bukan penggarap naga atau mereka yang memiliki garis keturunan naga tidak bisa masuk. Namun, wanita ini memiliki jejak garis keturunan naga di tubuhnya. Ini membuat Kincuan terdiam. Hanya sedikit ini adalah batu loncatan. Apalagi jejak garis keturunan naga di tubuh Yu King sangat murni. Itu bukan kinaga tapi jejak garis keturunan naga. Jika itu hanya kinaga, itu tidak akan cukup untuk memasuki makam naga primordial. Hanya garis keturunan naga yang bisa melakukannya. Ini juga berarti bahwa makam naga primordial tertarik pada makhluk dengan garis keturunan naga dan garis keturunan naga. Manfaat datang dengan risiko. Ini adalah hukum segala sesuatu. Jika hanya ada bahaya dan tidak ada manfaat, siapa yang akan mengambil risiko? Seperti kata pepatah, mencari kekayaan di tengah risiko. Inilah masalahnya. Tanpa risiko, tidak akan ada peluang, dan tidak akan ada yang namanya kekayaan. Kekayaan di sini bukan hanya uang. Itu lebih merupakan semacam kemampuan dan energi. Baiklah, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Namun, jangan katakan itu. Aku pasti bisa melindungi diriku sendiri. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku memiliki kepercayaan diri untuk tetap hidup. Yu Qing memandang Qin Chuan dan tersenyum. Ketika Qin Chuan mendengar wanita itu mengatakan ini, dia merasa lega. Dia bisa tahu apakah kata-katanya benar atau tidak. Yu Qing kuat dan tak terduga. Bukan masalah besar baginya untuk memiliki metode penyelamatan jiwa yang mutlak. Banyak orang bisa mengolah teknik sembilan kehidupan ketika mereka mencapai ranah tertentu. Ini adalah kemampuan yang kuat yang menentang tatanan alam. Pada saat kematian, mereka dapat dipindahkan ke tempat yang acak tetapi benar-benar amat. Kemampuan ini sulit untuk dibudidayakan. Saat ranah seseorang meningkat, berapa kali seseorang dapat menggunakannya meningkat. Dikatakan bahwa seseorang dapat menggunakannya sembilan kali. Semakin kuat dan mendominasi suatu keberadaan, semakin besar efek sampingnya. Seni sembilan kehidupan ini sama. Setiap kali digunakan, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Setelah menggunakannya sembilan kali, tubuh akan mencapai batasnya, seperti lampu yang kehabisan minyak. Namun, tidak ada yang keberatan dengan ini. Ini adalah teknik yang paling kuat dan berguna. Bahkan bisa dikatakan kemampuan yang bisa mencuri rejeki. Dengan kekuatan kincuan saat ini, dia tidak bisa bersentuhan dengan teknik seperti itu. Dikatakan bahwa itu bukan yang terbaik karena efek samping dari teknik sembilan kehidupan terlalu besar. Namun, meski hebat, itu bisa menyelamatkan nyawa. Pada saat itu, seseorang dapat melepaskan banyak hal. Dibandingkan dengan kehidupan, semuanya tampak tidak penting. Mudah untuk membuat pilihan. Sebenarnya, kincuan pun ingin mempelajarinya. Selama dia bisa bersentuhan dengannya, dia pasti akan mempelajarinya. Ini adalah satu-satunya kemampuan yang tidak memiliki ambang batas untuk mencapai alam itu. Hanya saja beberapa orang tidak bisa mengolahnya. Atau lebih tepatnya, mereka hanya bisa menggunakannya sekali atau dua kali dalam hidup mereka. Kecuali jika mereka diberkati oleh surga, mereka dapat mengembangkan kemampuan ini menjadi raja dewa sembilan kehidupan. Teknik sembilan kehidupan memiliki kelemahan besar. Namun, itu masih teknik ilahi. Hanya dewa perang yang telah mencapai tingkat dewa legendaris yang berhak mempelajarinya. Naga ular iblis berkepala tujuh bermutasi ini juga berada di level dewa perang. Itu juga memiliki tujuh kepala. Di antara binatang iblis, dalam keadaan normal, jumlah kepala mewakili jumlah nyawa. Oleh karena itu, ular naga iblis berkepala tujuh bermutasi ini memiliki tujuh nyawa dalam keadaan normal. Jika itu mengolah teknik sembilan kehidupan, itu akan menjadi lebih luar biasa. Namun, pada level ini sebenarnya ada banyak pilihan. Lagi pula, dengan tujuh nyawa, itu bisa menumbuhkan kemampuan yang lebih kuat, membuat ketujuh nyawa ini semakin berharga. 2424 Tiga hari kemudian, mereka bertiga berangkat menuju makam naga primordial. Dengan susunan teleportasi khusus, mereka dapat menghemat banyak waktu. Makam naga primordial terletak di pegunungan primordial. Nama pegunungan primordial sangat kabur karena hanya ada satu pegunungan primordial di daerah ini. Jadi, tidak ada nama khusus. Menyebutnya saja pegunungan primordial sudah cukup. Beberapa tempat memiliki banyak pegunungan primordial, sehingga mereka memiliki nama khusus untuk membedakannya. Array teleportasi langsung mengirim mereka ke pegunungan primordial. Pegunungan primordial sangat besar. Itu adalah barisan pegunungan yang sangat besar yang membentang tanpa henti sejauh mata memandang. Asap bertahan, naga dan harimau mengaum, kera menangis, dan burung menangis. Ada juga beberapa binatang iblis tak dikenal yang bisa mengguncang langit. Mereka bertiga berdiri di puncak gunung. Tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Tempat ini sangat berbahaya, dan lingkungannya keras. Orang biasa bahkan tidak perlu mempertimbangkannya. Bahkan seorang seniman bela diri yang kuat tidak akan datang ke sini sendirian. Itu terlalu berbahaya. Kincuan jelas bisa merasakan teror tempat ini. Aura itu menakutkan. Ini adalah tempat khusus. Hal-hal tidak dapat meninggalkan tempat ini. Pegunungan primordial adalah area terlarang. Itu satu sisi. Eksistensi di dunia ini bisa masuk dan keluar. Namun, keberadaan di pegunungan primordial tidak bisa pergi. Dikatakan bahwa pegunungan primordial mengarah ke suatu tempat khusus atau dunia yang lebih luas. Namun, apakah kematian itu nyata atau tidak? Kincuan tidak tahu. Singkatnya, tempat ini sangat berbahaya dan misterius. Dunia alam ilahi itu misterius dan penuh dengan hal yang tidak diketahui. Di sini, bahkan sesepuh tertinggi yang transen dan tidak akan berani bertindak sembarangan. Ada naga sejati dan binatang ganas kuno yang sunyi di sini. Adalah umum untuk mendengar tentang binatang buas yang kuat yang membantai kota. Pertempuran antara manusia dan binatang buas, binatang iblis, binatang ajaib, ras iblis, ras binatang, ras iblis, ras iblis, dan seterusnya tidak pernah berhenti. Namun, mereka yang bisa bersentuhan dengan keberadaan ini semuanya adalah puncak keberadaan. Banyak dari keberadaan ini adalah penjaga, orang-orang yang tertib. Orang-orang ini diberkati oleh surga dan menerima banyak perhatian dari surga. Demikian pula, mereka harus menjaga keseimbangan. Manfaat dan tanggung jawab mereka sama. Apakah kamu melihat itu? Ada gunung tertinggi di sana. Makam naga primordial ada di sana. Itu adalah tempat yang misterius. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di sana. Taihou berkata sambil tersenyum. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena melihat gunung. Pada level mereka, kecepatan mereka cepat. Namun, penglihatan mereka bahkan lebih baik. Pegunungan itu terlalu besar. Jadi, meskipun mereka telah melihatnya, mereka membutuhkan waktu satu setengah hari untuk sampai ke sana. Mereka tidak tiba sampai sore hari kedua. Hanya ketika mereka tiba mereka bisa merasakan kemegahan pegunungan ini. Ketika mereka melihat ke atas, tekanan yang mereka rasakan pada saat itu membuat mereka sulit bernapas. Hanya ketika dia tiba di depan dia menyadari betapa menakjubkannya tempat ini. Dari luar, dia bisa melihat bagian dalam gunung, tapi orang-orang di dalamnya sepertinya tidak bisa merasakan apa yang terjadi di luar. Meskipun yang satu berada di dalam gunung dan yang lainnya berada di luar gunung, mereka adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Awan gelap bergolak di dalam gunung, dan dunia bergemuruh. Saat itu gelap, dan pasir serta batu beterbangan kemana-mana. Itu sangat sunyi. Ada banyak batu nisan, dan hantu yang melintas. Roh naga yin sejati. Sepertinya ada lebih dari satu. Kincuan melihat pemandangan di dalam dan terkejut. Tempat seperti apa ini, lingkungannya terlalu keras. Tai Hou tidak mengatakan apa-apa. Dia juga melihat ke dalam. Mudah untuk masuk, tetapi tidak ada yang tahu kapan mereka keluar. Jika tidak ada kendala, itu tidak akan sulit. Namun, ada hal yang harus dilakukan setelah masuk, dan mereka juga harus menghadapi beberapa keberadaan khusus. Kemungkinan untuk keluar tanpa hambatan seharusnya sangat kecil. Lagi pula, ada ular naga iblis berkepala tujuh bermutasi yang sangat kuat di dalamnya. Ayo masuk, kata Kincuan. Yu King pasti akan maju dan mundur bersama Kincuan. Tai Hou telah mengundang Kincuan untuk datang. Meskipun Kincuan setuju, tidak ada yang tahu apakah mereka akan masuk atau tidak. Oleh karena itu, Tai Hou telah menunggu, menunggu keputusan akhir Kincuan. Jika Kincuan tidak masuk, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga tidak akan memaksa. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kebebasannya sendiri. Sekarang dia mendengar Kincuan setuju, dia sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa Tai Hou percaya pada Kincuan. Dia merasa jika Kincuan masuk bersamanya, mereka akan berhasil. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan seperti itu. Dia tidak percaya perasaan ini, tapi itu sangat jelas. Baiklah, aku pergi dulu, kata Tai Hou. Ini juga merupakan cara untuk mengungkapkan bahwa Kincuan masih memiliki kesan yang baik tentang Tai Hou. Jangan tertipu oleh tindakan ini. Lagi pula, jika di dalam berbahaya, ada kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, tindakan ini sangat berani dan tulus. Tentu saja, Kincuan juga tahu bahwa tidak apa-apa jika dia masuk, karena bayi naga sudah masuk sebelumnya. Pada saat ini, cahaya kemasan menyala, dan siluet emas terbang keluar dari samping Kincuan. Bayi naga Bayi naga sudah masuk, lalu melambai ke arah Kincuan dan yang lainnya. Tai Hou tersenyum dan menghela nafas lega. Meskipun dia telah mengatakannya dan memutuskan untuk melakukannya, dia masih merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang tidak dikenal. Banyak naga sejati telah jatuh di sini, dan ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi itu belum dilemahkan. Mereka bertiga masuk, cuaca di sini sangat dingin. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka masih merasa sangat kedinginan. Itu seperti orang biasa yang mengenakan pakaian tipis di musim dingin. Kincuan baik-baik saja, tapi agak dingin seperti malam musim panas. Dia mengeluarkan mantel rubah seputih salju yang dia buat di masa lalu untuk menahan dingin. Dia menaruhnya di Yuqing, dan langsung menjadi sangat hangat. Dalam cuaca dingin ini, tidak ada yang lebih memuaskan dari ini. Yuqing merasa sangat hangat di hatinya. Selama periode waktu ini, dia telah menerima banyak perhatian dari Kincuan. Dia masih merasa sangat tersentuh. Dia mengeluarkan mantel lain dan melemparkannya ke Taihou. Kakak Tai, tangkap. Taihou sebenarnya sangat dingin sebelumnya. Meskipun dia tidak terkena radang dingin, rasanya tidak enak. Itu terlalu dingin. Melihat Yuqing memiliki mantel rubah, dia sangat iri. Di tempat ini, gundukan harimau itu ceroboh, bahkan selimut pun tidak berguna di sini. Dia menerima mantel yang dilemparkan Kincuan. Faktanya, dia tidak memiliki banyak harapan di hatinya. Lagi pula, pakaian biasa tidak memiliki efek menahan dingin di sini. Namun, begitu dia menerimanya, dia tahu bahwa dia salah. Ini bukan mantel biasa, itu sangat berharga di sini. Kincuan juga tidak berpikir bahwa dia akan dapat menggunakannya. Dulu, ketika dia membuatnya, dia hanya merasa itu terlihat bagus dan cocok untuk dipakai wanita. Lagi pula, tubuh mereka tidak takut dingin atau panas. Dia tidak menyangka akan ada tempat seperti itu. Bahkan prajurit yang kuat pun akan merasa sangat dingin di sini dan merasa sulit untuk menanggungnya. Sekarang, mantel ini memiliki nilainya. Kincuan juga mengeluarkan mantel dan memakainya. Meski bisa menahan dingin dan tidak merasa terlalu tidak nyaman, tetap nyaman memakainya. Masih ada waktu sebelum ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi melemah, sehingga mereka tidak bisa maju. Bagaimanapun, mereka telah datang ke sini, dan tidak mengherankan jika binatang iblis yang kuat itu sudah agak lebih lemah. Dalam keadaan normal, akan lebih baik jika mereka tidak merasakannya. Nyatanya, meski mereka merasakannya, mereka belum tentu maju. Lagi pula, kekuatan kincuan dan yang lainnya terlalu lemah. Ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi saat ini adalah eksistensi di alam dewa perang. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kincuan dan yang lainnya. 2425 Mereka tidak berani terlalu dekat. Kincuan membiarkan bayi naga, binatang macan tutur naga, dan tikus raja kong terus mengintai. Mereka dapat melaporkan situasi kepadanya dalam tiga arah kapan saja. Ini karena kincuan telah menemukan titik kunci. Karena mereka memiliki keturunan naga, mereka bisa masuk dan keluar sesuka hati. Adapun keberadaan di dalam, terlepas dari apakah mereka memiliki dragon blutlin atau tidak, mereka tidak bisa keluar. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa jika mereka bisa keluar, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Hanya saja ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi ini belum lemah, jadi mereka tidak bisa masuk terlalu dalam. Kalau tidak, mereka tidak akan punya waktu untuk melarikan diri jika ada bahaya. Saat ini, mereka hanya mencari informasi dan membiasakan diri dengan lingkungan di sini. Ini sangat penting. Lagi pula, dalam pertarungan sesungguhnya, ada banyak faktor yang menentukan kemenangan atau kekalahan. Bukan hanya kekuatan yang menentukan kemenangan. Medannya berbahaya, dan medannya sangat rumit. Apalagi perasaan di sini berbeda dengan di luar. Seolah-olah tanahnya tidak rata, penuh lubang. Ini bukan karena tanahnya tidak rata, tetapi karena aturan langit dan bumi di sini menekan para prajurit. Itu jauh lebih kuat daripada di luar. Semakin kuat, semakin jelas itu. Ini juga semacam keseimbangan antara langit dan bumi. Kultifasi prajurit pada awalnya untuk menentang surga dan mengubah nasib mereka. Meski tidak berani masuk terlalu dalam, mereka masih bisa maju dan mengintai. Mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak gugup. Bagaimanapun, mereka menghadapi keberadaan alam dewa perang. Tepatnya, mereka tidak berani menghadapinya sekarang. Mereka hanya melakukan beberapa gerakan kecil di bawah hidung lawan. Kakak Tai, apakah ular naga setan berkepala tujuh yang bermutasi ini memiliki kelemahan selain lemah? Kincuan bertanya dengan santai. Ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi ini tidak hanya mengolah seni sembilan kehidupan, tetapi ia juga memiliki kemampuan bawaannya sendiri yang unik. Tujuh nyawa. Selain itu, untuk setiap nyawa yang hilang, kekuatan tempurnya akan meningkat sebesar 30%. Tai Hou memandang Kincuan dan berkata. Ini sedikit mengejutkan Kincuan. Tujuh nyawa ditambah seni sembilan kehidupan sudah sangat menakutkan, tapi dia tidak menyangka itu memiliki kemampuan yang benar-benar bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun, ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi ini tidak lagi memiliki enam nyawa. Seni sembilan kehidupan telah dikembangkan ke alam keempat. Termasuk sisa hidupnya, ia tidak memiliki nyawa sama sekali. Tai Hou melanjutkan. Ini adalah kabar baik. Dia tidak mengira ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi telah kehilangan enam nyawa. Ini jelas merupakan kondisi yang penting dan menentukan. Lagipula, jika dia memiliki total sebelas nyawa, kekuatannya akan meningkat 30% setiap kali. Itu adalah 30% dari kekuatan keseluruhannya. Dengan cara ini, sebelas nyawa tidak akan menjadi tiga kali lipat, tetapi peningkatan eksponensial. Sekarang ada lima dari mereka yang tersisa, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda dari hanya satu. Mungkin ular naga iblis berkepala tujuh bermutasi ini terlalu percaya diri. Meskipun dia tahu ada yang lemah, dia tidak bersembunyi. Itu harus memiliki sesuatu untuk diandalkan di makam naga primordial. Hilangnya enam nyawa adalah hal yang baik, tetapi itu juga berarti bahwa mereka telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mengingat betapa kuatnya ular naga iblis berkepala tujuh bermutasi, kehilangan enam nyawa berarti telah melalui ratusan pertempuran. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati saat ini. Akan lebih baik jika mereka bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu dan menemukan kelemahannya. Namun, tidak mungkin untuk melihat ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi sekarang. Sebenarnya mereka tidak berani melihatnya. Jika mereka pergi untuk melihatnya sekarang, mereka mungkin akan langsung terbunuh. Itu normal untuk keberadaan wargot rilem untuk langsung membunuh kincuan dan yang lainnya. Ya, rumput roh yin. Kincuan tertegun. Ketika dia mengamati sekelilingnya, dia benar-benar melihat sebatang rumput roh yin. Bagaimana dia harus mengatakannya? Orang yang berguna akan memperlakukannya sebagai harta, sedangkan orang yang tidak berguna akan memperlakukannya sebagai mimpi buruk. Ini adalah ramuan obat yang mengandung energi roh yin yang kuat. Itu adalah bahan penting untuk menyempurnakan pil roh yin. Selain itu, ramuan ini bisa menyelaraskan yin dan yang. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakannya. Itu akan menyebabkan yin dan yang menjadi tidak seimbang dan bahkan membahayakan nyawa mereka. Alasan mengapa kincuan senang adalah karena rumput roh yin ini adalah bahan untuk memurnikan pil ular naga yin yang. Dia sudah mengumpulkan semua bahan lainnya, kecuali rumput roh yin ini. Ada tiga bahan paling berharga untuk memurnikan pil ular naga yin yang. Salah satunya adalah darah naga. Itu pasti darah penekan naga. Bayi naga ini akan melakukannya. Ini adalah bagian yang paling sulit. Namun, bagian tersulit menjadi yang termudah bagi kincuan. Persyaratan lainnya adalah darah ular. Darah ular itu mudah, tapi yang terbaik adalah menggunakan darah ular dengan garis keturunan yang bagus. Kincuan telah membunuh cukup banyak binatang iblis tipe ular dan telah mengumpulkan cukup banyak darah ular. Satu-satunya kekurangannya adalah rumput roh yin. Benda ini sangat sedikit kegunaannya, terutama karena sangat sulit ditemukan. Itu hanya dapat ditemukan di beberapa tempat dengan energi yin yang ekstrim. Bahkan dikabarkan ditemukan di bawah tanah. Dia tidak dapat menemukannya, juga tidak dapat menemukan penggantinya. Oleh karena itu, dia telah menunda menyempurnakan pil ular naga yin yang sampai sekarang. Sekarang setelah dia menemukannya, kincuan sedikit bersemangat. Dia akhirnya bisa memperbaiki pil ular naga yin yang. Dengan cara ini, yin yang dao dan kemampuan lainnya akan meningkat. Kekuatannya juga akan meningkat. Selain itu, dia akan segera melawan ular naga iblis berkepala tujuh bermutasi. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bantuan tepat waktu. Kincuan sangat bersemangat. Dia tidak peduli tentang hal lain dan menyarankan untuk kembali dulu. Yuqing tidak mengatakan apa-apa. Dia akan menemani kincuan tidak peduli apa yang dia ingin lakukan. Taihou juga tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, tempat ini berbahaya. Selain itu, sudah terlambat. Mereka tidak bisa bermalam di sini. Oleh karena itu, wajar bagi mereka untuk pergi. Paling-paling, mereka akan kembali besok. Setelah pergi, kincuan mengatur sebuah aray. Ada aray kecil di dalam aray. Kemudian, dia mulai memurnikan pil. Proses pemurnian pil itu membosankan. Kincuan mengingatkan Yuqing bahwa dia akan memurnikan pil tidak lebih dari tujuh hari. Yuqing tidak perlu khawatir tentang dia. Dia juga memberitahu Taihou. Dia meninggalkan bayi naga bersama Yuqing. Hal kecil ini hampir selalu bisa menghadapi bahaya mutlak. Bahan, penyulingan, pencucian. Dia mulai menambahkan materi sedikit demi sedikit. Benih api sedang menyempurnakan pil. Tungku kekacauan. Saat ini, kincuan tidak mengkhawatirkan tingkat keberhasilannya. Bahkan jika tingkat keberhasilannya sangat rendah, dia masih bisa memperbaikinya. Hampir tidak mungkin baginya untuk gagal. Dalam hal menyempurnakan pil, orang umumnya dapat mengetahui berapa hari yang diperlukan untuk berhasil atau gagal. Tujuh hari adalah maksimum. Jika itu bukan kesuksesan, itu akan menjadi kegagalan. Bagaimanapun, dia akan menyelesaikan pemurnian dalam tujuh hari. Dia juga memberitahu Taihou. Lagi pula, masih ada waktu sebelum masa lemah ular naga iblis bermutasi berkepala tujuh. Tidak ada konflik. Suatu hari, dua hari. Setelah memurnikan pil, kincuan menyadari bahwa itu diluar harapannya. Itu tidak mudah. Itu tidak hanya sulit. Kemajuannya sangat lambat. Kecepatan fusi membuat kincuan curiga bahwa dia tidak akan dapat memperbaikinya dalam tujuh puluh hari. Ini tidak akan berhasil. Bahkan jika dia bisa menyelesaikannya dalam tujuh puluh hari, kincuan tidak akan bisa menunggu selama itu. Namun, tidak ada kata mundur saat memurnikan pil. Kecuali dia menghancurkan semua bahan untuk memurnikan pil. Kincuan khawatir. Bahan-bahannya sulit ditemukan. 2426. Haruskah saya menyerah? Kincuan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia harus menyerah, dia tidak bisa menyerah sekarang. Dia bisa merasakan gerakan di luar. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia akan menyerah pada hari ketika ular naga iblis berkepala tujuh bermutasi berada pada titik terlemahnya. Tidak ada jalan lain. Ini adalah skenario terburuk. Namun, dia tidak bisa menyerah sekarang. Lagi pula, jika dia menyerah sekarang, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Tidak akan ada harapan tersisa. Penyempurnaan dimulai. Kincuan membuang semua pikiran yang mengganggu dan membenamkan dirinya di dalamnya. Dia memulai dengan cermat dan metodis. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Dua hari telah berlalu. Setelah dua hari, Kincuan hampir putus asa. Pada awalnya, dia bergerak dengan kecepatan siput. Setelah dua hari, dia merasa seperti kecepatan siput terbang. Sayangnya, tidak ada cara lain. Dia hanya bisa menanggungnya. Dia tidak bisa menyerah di tengah jalan. Pada hari ketiga, kecepatannya justru meningkat sedikit. Itu seperti kecepatan siput sebelumnya. Namun, setelah mengalami kecepatan yang jauh lebih lambat dari kecepatan siput, dia merasa kecepatan siput masih sangat cepat. Setelah sehari, pada hari keempat, Kincuan terkejut. Kecepatannya meningkat pesat. Sebelumnya, dia bergerak dengan kecepatan siput. Sekarang, dia bergerak dengan kecepatan kura-kura. Seekor kura-kura sangat lambat, tapi masih jauh lebih cepat dariku. Apalagi kecepatan kura-kura ini adalah kecepatan kura-kura besar. Pada hari kelima, kecepatannya mengalami perubahan besar. Dia bergerak dengan kecepatan kelinci liar. Pada saat ini, Kincuan merasa seperti sedang terbang. Perubahan mendadak ini memberi Kincuan kepercayaan diri. Mungkin dia bisa berhasil. Mungkin dia bisa berhasil. Singkatnya, Kincuan memiliki harapan yang tinggi untuk pil ular naga Yin Yang. Manfaat pil ini tidak ada bandingannya. Semuanya terbagi menjadi Yin dan Yang. Meningkatkan Yin dan Yang adalah segalanya. Bukan hanya meningkatkan Yin dan Yang. Lebih penting lagi, itu memungkinkan Yin dan Yang mencapai perpaduan sempurna. Dengan cara ini, dia bisa melepaskan kemampuannya dalam keadaan yang menakutkan. Pada hari ke-6, dia bergerak dengan kecepatan seekor burung. Kecepatan ini sudah melebihi imajinasi Kincuan. Jika dia menggunakan kecepatan ini sejak awal, dia bisa dengan mudah menyempurnakannya dalam 7 hari. Namun, pada tingkat ini, dia pasti tidak akan berhasil memperbaikinya dalam 7 hari. Dia bisa menundanya selama beberapa hari, asalkan kecepatannya tidak melambat. Hari lain berlalu. Hari ini adalah hari ke-7. Kecepatan kemajuan telah membuat Kincuan tercengang. Itu seperti pisau panas yang memotong mentega, begitu cepat hingga menyelaukan. Dalam rentang waktu setengah hari yang singkat, ramuan itu selesai. Ketika suara garing terdengar, menandakan bahwa pil telah berhasil diracik, dia disuruh tetap di sana. Ini baru sore hari ke-7, tapi sudah berakhir. Dia telah berhasil. Kejutan, kejutan yang sangat besar. Lagi pula, dalam 2 atau bahkan 5 hari terakhir, Kincuan tidak berpikir bahwa dia bisa berhasil. Dia menguatkan dirinya dan bertahan. Dia tidak berharap bahwa dia akan berhasil. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Kadang-kadang, selama seseorang bertahan, akan ada hasil, dan hasilnya bahkan mungkin lebih baik dari yang bisa dibayangkan. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama Kincuan mengalami pasang surut dalam alkimia. Jika di lain waktu, meski lambat, dia bisa perlahan menariknya keluar sampai hatinya tidak tahan lagi. Kali ini, dia terutama harus berurusan dengan ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi, jadi dia tidak punya cukup waktu. Untungnya, dia berhasil pada akhirnya, dan itu sesuai dengan rencana awal. Dia membuka Chaos Furnace, dan ada tiga pil. Itu bukan jumlah yang kecil, tapi jelas tidak banyak. Namun, ini adalah aturan umum. Semakin baik pilnya, semakin sedikit jumlahnya. Jika bukan karena kemampuan Kincuan, bahkan jika dia berhasil, dia hanya akan memiliki satu pil. Setelah menyingkirkan pil, dia keluar. Yu King sedang menunggunya tidak jauh. Begitu dia keluar, Yu King melihatnya, dan senyum lega muncul di wajahnya. Kincuan melintas ke sisi Yu King dan memeluknya. Kau sangat merindukanku. Kamu sangat sombong. Itu berjalan lancar, kan? Yu King berkata dengan marah. Melihat ekspresi Kincuan, dia pada dasarnya yakin ramuan itu berhasil. N, tidak apa-apa. Aku sangat merindukanmu. Kincuan memandang Yu King dan berkata sambil tersenyum. Yu King tersipu dan memberinya pandangan yang sedikit tidak senang. Dia sangat genit sehingga Kincuan menjadi linglung. Kemudian, dia mengulurkan kepalanya dan menciumnya. Namun, itu tidak berlangsung lama. Itu hanya untuk sementara waktu. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua benar-benar berciuman. Kincuan baik-baik saja, tapi dia juga sangat bersemangat. Lagi pula, dia sudah lama tidak punya wanita. Yu King lebih bingung. Tubuhnya yang tegang tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika Kincuan melepaskannya, dia menundukkan kepalanya dan bersandar ke pelukannya. Kamu malu. Kincuan tersenyum dan berkata di telinganya. Yu King tidak bersuara. Dia hanya berbaring di pelukannya dan tidak keluar. Dia selalu sedingin makhluk abadi, tapi sekarang dia seperti gadis kecil. Gadis kecil yang pemalu dan imut saat itu. Ini membuat Kincuan merasa lucu, tetapi ada kehangatan yang tak terlukiskan dalam dirinya. Keduanya meringkuk satu sama lain dan berbisik pelan. Sebagian besar kata diucapkan oleh Kincuan. Hanya beberapa kata lembek yang membuat Yu King cemberut genit. Namun, Kincuan merasa itu sangat menyenangkan. Dikatakan bahwa wanita cantik terlihat terbaik ketika mereka cemberut genit dan genit. Semakin cantik mereka, semakin genit mereka. Sore hari, setelah menyapa Taihou, Kincuan memasuki barisan dan meminum pil ular naga Yin Yang. Pil itu meleleh di mulutnya, berubah menjadi aliran udara dingin dan hangat yang meledak di tubuhnya. Itu mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, meridian, menyesuaikan Yin dan Yang, memperkuat Yin dan Yang, dan menstabilkan tubuhnya. Efeknya sangat bagus. Tidak hanya itu, tampaknya memiliki efek pemulihan khusus pada tubuhnya. Yin dan Yangnya terus meningkat, menyublim, dan menerobos. Kekuatannya telah menembus. Kekuatannya telah menembus. Kincuan sangat terkejut. Manfaat pil ular naga Yin yang ini tidak terbayangkan. Dia benar-benar menerobos beberapa alam kecil, dan tidak ada kesengsaraan hidup dan mati. Pada akhirnya, dia berhenti di Great Circle of the Immortal Emperor Realm. Setelah beberapa saat, dia kembali ke akal sehatnya. Peningkatan ini sesuai dengan harapan Kincuan, tetapi juga tidak terduga. Dia merasa bahwa dia seharusnya banyak berkembang. Dia juga berpikir untuk mencapai lingkaran besar alam kaisar abadi, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Sekarang, dia benar-benar mencapainya. Peningkatan kultifasinya membuat Kincuan merasa seperti terlahir kembali. Banyak dari kemampuannya juga bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Juga, peningkatan kultifasinya membuat perasaan dan penglihatannya berbeda. Hal lain adalah keadaan pikirannya. Peningkatan kondisi pikiran seseorang juga sangat penting. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan peningkatan kekuatan. Ini membutuhkan beberapa kebetulan, dan itu perlu dibangun di atas dasar peningkatan kekuatan. Peningkatan keadaan pikiran seseorang membutuhkan beberapa kebetulan. Ini adalah bentuk pertumbuhan, dan itu adalah manifestasi kedewasaan bagi orang biasa. Dalam waktu kurang dari setengah hari, setelah keluar, Kincuan memberi Yu Qing sebuah pil. Yu Qing tidak menolaknya. Dia tersenyum dan berjalan ke barisan. Ada satu lagi. Setelah memikirkannya, dia memberikannya kepada Taihou. Mengenal satu sama lain adalah salah satu bentuk takdir. Selain itu, akan ada pertempuran besar segera. Jika Taihou meningkat, itu akan menjadi bentuk perlindungan. 2427 Taihou tahu nilai dari pil ini. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi sedikit linglung dan berjuang. Kincuan sedikit terkejut saat melihat ekspresi Taihou, tapi kemudian dia tersenyum. Taihou tidak menyadarinya, tapi hati Taihou sangat rumit, bahkan sedikit bingung. Terima kasih, Saudara Kin. Taihou dengan tulus berterima kasih padanya. Kincuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Saat ini, dia yakin bahwa Taihou memiliki rencananya sendiri, dan kemungkinan besar itu tidak menguntungkan baginya. Dia telah memberi Taihou pil ini untuk membuatnya merasa berkonflik, seperti membuat pilihan. Sebelumnya, dia hanya bisa memilih satu jawaban, tapi sekarang dia punya dua. Hasil dari kedua jawaban itu pasti akan berbeda, bahkan bisa mengubah segalanya, jadi dia berkonflik. Karena itu pilihan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Jika dia hanya bisa memilih yang ini, maka itu akan berbeda. Setidaknya dia tidak akan menyesalinya, dan dia tidak akan memiliki simpul di hatinya. Lagi pula, dia tidak punya pilihan. Tapi sekarang dia punya pilihan. Karena itu adalah pilihan, dan dia berkonflik, maka sebenarnya masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, dan secara umum, mereka sama-sama cocok. Kalau tidak, tidak akan terlalu sulit untuk memilih. Terkadang, pilihannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sama seperti bagaimana beberapa orang tampaknya kehilangan banyak, tetapi sebenarnya mereka mendapatkan lebih banyak. Beberapa orang tampaknya mendapat banyak keuntungan, tetapi kenyataannya, mereka kehilangan lebih banyak. Di tengah malam, Yu King keluar. Sekarang, kekuatannya bahkan lebih sulit dipahami, dan Kincuan tidak bisa melihat kekuatan spesifiknya. Ini belum tentu karena kultifasinya terlalu tinggi, tetapi karena meskipun kultifasinya mirip dengan Kincuan, dia mungkin tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tapi dia juga yakin bahwa kultifasi Yu King lebih tinggi darinya. Yah, itu juga lebih tinggi dari Tai Ho. Tai Ho sudah memiliki kekuatan seorang Empyrean. Dia adalah harapan keluarga Tai dari kota bela diri sejati. Keluarga Tai adalah keluarga nomor satu di True Martial City, kecuali City Lord Mansion yang misterius. Yu King memandang Kincuan dengan mata jernih dan sedikit senyuman. Dia berjalan di depan Kincuan. Wanita ini membuat hati Kincuan sangat tenang. Dia tidak ragu untuk berbicara. Selama dia berdiri di sisinya, semuanya begitu indah. Yu King ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan lembut, kamu harus berhati-hati terhadap Tai Ho, terutama saat kita bertarung berdampingan. Kincuan tertegun. Dia juga melihatnya ketika dia memberikan pil kepada Tai Ho, dan ini juga karena penglihatannya lebih baik daripada yang lain, dan dia merasakannya melalui fluktuasi sesaat itu. Dia tidak berharap dia merasakannya juga. Jika dia satu-satunya yang merasakannya, itu mungkin ilusi, meskipun Kincuan yakin itu tidak mungkin. Tapi sekarang, dia pada dasarnya yakin. Sekarang, dia merasa bahwa Tai Ho mungkin berubah, tetapi dia tidak memiliki keyakinan mutlak. Bagaimanapun, orang-orang berubah-ubah, dan apapun bisa terjadi jika ada keuntungan besar. Ini adalah sifat manusia, tidak ada benar atau salah. Ini adalah sifat binatang di kedalaman hati manusia. Itu perlu ditekan oleh akal dan moralitas. Namun, begitu sifat binatang di hati tersulut dan tidak bisa lagi ditekan, maka sifat binatang itu akan muncul dengan sendirinya. Inilah mengapa seseorang dikatakan sebagai binatang buas, lebih rendah dari binatang buas. N. Oke. Kincuan tersenyum dan memeluk Yuqing. Aku serius. Wajah Yuqing sangat dekat dengan wajah Kincuan. Aku juga bisa melihatnya. Aku akan berhati-hati, tapi dia mungkin akan berubah. Kata Kincuan. Yuqing menggelengkan kepalanya, tidak, dia tidak akan pernah berubah. Seseorang terlalu lama merindukan sesuatu. Begitu dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, dia akan melakukan apa saja dan mengorbankan segalanya untuk menukarnya. Kincuan terdiam. Dia mengerti. Dia sangat percaya pada Taihou, karena ketika dia memberinya pil, dia melihat Taihou berjuang, dan dia selalu merasa bahwa Taihou adalah orang yang baik. Namun, sampai saat dia memberinya pil, dia tahu bahwa Taihou adalah yang terbaik dalam menyamarkan dirinya di antara semua orang yang dilihat Kincuan, karena dia bisa bersembunyi dari mata Kincuan. Tetapi ketika dia memikirkan tentang garis keturunan dragonmannya dan fakta bahwa dia adalah pewaris dewa perang, Kincuan mengerti bahwa kesan pertamanya adalah yang terkuat. Dia terlalu memikirkan Taihou. Ditambah dengan penglihatannya sendiri dan kepercayaan dirinya, bahkan sekarang dia masih belum begitu percaya. Namun, dia tahu bahwa wanita ini tidak akan membohonginya. Dia begitu bertekad sehingga dia pasti menemukan sesuatu. Kau begitu mengkhawatirkanku. Kincuan melihat tatapan khawatir Yu Qing dan sangat senang. Kebahagiaan ini adalah semacam kepuasan di hatinya. Jawaban apa yang ingin kamu dengar? Yu Qing tersenyum dan menatap Kincuan. Senyumnya tampak sedikit main-main, sedikit nakal, dan sedikit marah, tapi itu sangat indah. Itu sangat indah sehingga membuat orang merasa tersesat. Yu Qing tersipu dan ingin memalingkan muka, tetapi pada saat ini, Kincuan mengangkat dagunya, yang membuatnya semakin bingung. Mata mereka bertemu, saat ini, Yu Qing seperti kelinci yang ketakutan. Dia cantik yang bisa menjatuhkan kota, dan dia juga wanita yang keren dan anggun. Ekspresi bingung seperti itu sangat mengejutkan. Yu Qing menepis tangan Kincuan dan memelototinya, kamu semakin berani. Benarkah? Tidakkah menurutmu kau menjadi semakin seperti gadis kecil? Kincuan mendekat untuk memeluknya dan berkata dengan lembut di telinganya. Omong kosong. Kapan kamu mulai menyukaiku? Kincuan menyandarkan kepalanya di bahunya dan berkata dengan lembut ke telinganya. Yu Qing merasakan telinganya gatal dan suara Kincuan langsung memasuki telinganya. Gesekan telinga dan pelipis membuat jantung seseorang berdebar. Siapa bilang aku menyukaimu? Yu Qing menyandarkan kepalanya di bahu Kincuan. Suara lembutnya membuat Kincuan merasa sangat cantik. Aku sangat sedih. Aku sangat menyukaimu tapi kamu tidak menyukaiku. Kincuan berkata dengan lembut. Yu Qing merasa sedikit tidak berdaya. Dia mengertakkan gigi dan berkata di telinganya, Aku menyukaimu. Apakah kamu puas? Aku akan puas jika kamu menghapus kata-kata di akhir. Kamu, ketika aku pertama kali melihatmu, kupikir kamu adalah orang yang baik. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Kata Yu Qing dengan lemah. Kamu jadi apa? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Bajingan, 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 Yu Qing berkata dengan sedikit naif. Mendengarkan suara anggun dan lembut di telinganya, Kincuan sedikit mabuk. Dia berkata dengan lembut, Apakah kamu menyukaiku seperti ini? Yu Qing tidak berbicara. Dia tahu jika dia menjawab, pria ini pasti akan mengatakan banyak kata yang akan membuatnya merasa malu. Tai Hou juga keluar. Ketika dia melihat Kincuan dan Yu Qing berpelukan, jejak kecemburuan muncul di matanya, tetapi dia dengan cepat kembali normal. Yu Qing secara alami merasa seseorang akan datang, jadi dia mendorong Kincuan pergi dan pergi lebih dulu dengan wajah merah. Kincuan memandang Tai Hou dan tersenyum, Kakak Tai, ayo pergi dan minum. Oke, Tai Hou berkata dengan gembira. 2428 Setelah mendengarkan kata-kata Tai Hou, Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Dia menatap mata tulus Tai Hou, tetapi Kincuan menemukan bahwa dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Tai Hou. Karena Yu Qing telah melihatnya dan memberitahunya, dan dia juga menyadarinya, dia bahkan tidak tahu apakah ada celah nyata di antara mereka. Ini cukup untuk menunjukkan kemampuan Tai Hou untuk bersembunyi. Karena dia memiliki penyamaran yang kuat, tentu saja, seseorang dengan penglihatan yang baik akan dapat melihat dirinya dan Yu Qing. Alasan mengapa Tai Hou memberitahunya sekarang mungkin bukan untuk menunjukkan kartunya dan mengatakan bahwa dia tersentuh olehnya atau apapun. Yu Qing telah mengingatkannya sebelumnya bahwa orang seperti Tai Hou tidak akan berubah. Demi tujuannya, karena dia punya ide seperti itu sebelumnya, dia pasti akan menerapkannya. Aku percaya kamu, kata Kincuan sambil tersenyum. Lalu mengapa kamu memberiku pil? Apalagi itu pil yang sangat mahal. Tai Hou memandang Kincuan dengan bingung. Saya hanya merasa bahwa saudara Tai adalah orang yang dapat dipercaya. Kincuan mengatakan yang sebenarnya, setidaknya, itulah yang dia pikirkan ketika dia memberikan pil itu. Jika sekarang, Kincuan benar-benar tidak tahu apakah dia harus memberikannya atau tidak. Selain itu, sebaiknya Tai Hou tidak mencurigainya dan waspada terhadapnya. Hanya dengan begitu dia dapat menangani beberapa Kartu Truth Tai Hou dengan lebih baik, dan bahkan mungkin ada kemungkinan Tai Hou akan menyerah untuk menyerangnya. Alasan mengapa saya mengatakan ini kepada saudara Qin adalah karena karakter saudara Qin. Saya harap saudara Qin dapat memaafkan hati saya yang keji, kata Tai Hou dengan serius. Saya mengerti. Sebenarnya, saudara Tai tidak perlu mengatakannya. Saya benar-benar tidak merasa bahwa saudara Tai adalah orang yang benar-benar murah hati di mata saya. Kincuan tersanjung. Aku mengatakannya dengan harapan bisa menyelesaikan sedikit rasa bersalahku. Jika Tai Hou tidak mengatakan apa-apa, Kincuan mungkin masih berpikir bahwa Tai Hou tidak akan menyerangnya. Tapi sekarang, dia tidak memiliki sedikitpun harapan. Mata Dewa Emas Kincuan dapat dengan jelas menangkap beberapa gejolak di hati Tai Hou. Sangat mudah untuk menemukan jejak kepalsuan seseorang, bahkan jika Tai Hou menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, dan pihak lain telah mengungkapkannya secara tidak sengaja. Sekarang, dia bisa menyembunyikannya. Beginilah kebanyakan waktu, semakin disengaja, semakin mudah untuk menyerahkan dirinya. Di bawah mata Dewa Emas, penyamaran semacam ini bahkan lebih menggelikan. Namun, Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan pada dirinya sendiri untuk berhati-hati. Karena dia mengetahui rencana batinnya, Kincuan masih memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Sebelum dia menyadarinya, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Hari itu semakin dekat, dan Kincuan sedikit bersemangat. Lagi pula, dia akan segera bisa melihat ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi. Ini adalah keberadaan di alam Dewa Perang. Itu hanya akan melemah selama sehari pada hari tertentu. Bahkan ketika melemah, itu masih memiliki kekuatan seorang Empyrean. Meskipun Kincuan belum mencapai alam Empyrean, dia tidak takut pada ahli alam Empyrean. Misalnya, Tai Hou adalah seorang ahli Empyrean Rilem. Selain itu, setelah menggunakan pil ular naga Yin Yang, dia dianggap sebagai pembangkit tenaga Empyrean. Meski begitu, Kincuan masih merasa tidak akan sulit baginya untuk berurusan dengan Tai Hou. Selain itu, masih ada Yu King, yang setidaknya melampaui alam Empyrean. Namun, sebagian besar waktu, Rana seseorang bukanlah faktor penentu. Banyak kali, seseorang akan gagal total dalam tugas yang mudah. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan mati di tangan beberapa orang yang sangat lemah. Tentu saja, orang-orang lemah ini tidak mengandalkan beberapa metode khusus atau harta khusus. Tapi bagaimanapun juga, orang yang lemah pada akhirnya akan membunuh pembangkit tenaga listrik. Hari itu akhirnya tiba, langit dan bumi berwarna abu-abu. Itu adalah dunia magis, angin kencang bertiup, pasir dan batu beterbangan, dan matahari serta bulan redup. Kincuan dan dua lainnya telah berada di sini selama beberapa hari terakhir. Pada hari ini, mereka merasakan pencegahan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan Kincuan merasakan ketidakberartian manusia. Dikatakan bahwa pengejaran hidup seorang seniman bela diri tidak lebih dari untuk merebut nasib surga. Terus terang, itu untuk melawan langit. Namun pada akhirnya, seniman bela diri tetap gagal. Dikatakan bahwa manusia bisa menaklukkan langit. Tapi ini hanyalah keyakinan yang indah, sebuah dorongan. Bahkan dewa akan jatuh di beberapa titik. Mereka sudah menyelidiki tempat ini dengan sangat jelas. Hanya ada satu hari tersisa. Jika mereka tidak dapat membunuh ular naga setan berkepala tujuh yang bermutasi ini, mereka harus menunggu waktu yang sangat lama untuk waktu berikutnya. Selain itu, Kincuan tidak mungkin tinggal di sini selama itu. Jadi, dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia tidak berhasil hari ini, dia hanya bisa menyerah. Makam naga primordial ini memiliki sesuatu yang dibutuhkan Kincuan. Itu menarik Kincuan. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kerugian besar. Taihou sangat bersemangat. Matanya menyembunyikan pikiran gila. Ini berarti ada sesuatu di dalam yang menariknya. Apalagi itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ras manusia naga dan ini adalah makam naga primordial. Itu sangat normal. Namun, Kincuan tidak tahu apakah hal yang membuatnya tertarik dan dibutuhkan Taihou adalah hal yang sama. Mereka yang bisa memasuki tempat ini semuanya memiliki garis keturunan naga. Selain itu, mereka memiliki garis keturunan naga yang murni. Jadi, hal yang menarik ras manusia naga seharusnya menarik semua orang dengan garis keturunan naga. Semua orang menginginkan hal-hal yang baik, tetapi hanya ada satu. Selain itu, satu orang tidak bisa menghadapinya. Jadi, mereka harus bekerja sama. Namun, hanya ada satu hal yang baik dan mereka tidak dapat membaginya. Solusi terbaik adalah mengambilnya sendiri dan meninggalkan yang lain di sini selamanya. Jika mereka mati di tangan ular naga iblis berkepala tujuh yang bermutasi, itu akan menjadi lebih sempurna. Mereka tidak akan merasa bersalah lagi. Istana naga yang sangat besar berdiri di kejauhan, mengjulang di antara langit dan bumi seperti pegunungan yang sangat besar. Kincuan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat istana naga yang begitu megah dan besar. Istana itu terbuat dari pegunungan besar. Ada banyak pola naga yang terukir di atasnya. Mereka hidup dan hidup. Mereka perkasa dan mendominasi. Mereka sangat sakral. Ada banyak jenisnya, dan semuanya megah. Istana memancarkan cahaya redup. Itu memberikan pesona yang aneh dan jahat. Itu mengeluarkan aura jahat dan dingin. Mengaum. Raungan yang mengguncang bumi bisa terdengar samar-samar. Eh. Mata Dewa Emas Kincuan melihat bahwa tampaknya ada jaring lima elemen di langit yang menutupi seluruh istana naga. Yu Qing berkata kepada Kincuan, Pada hari ini, semua keberadaan di makam naga primordial tidak akan melebihi alam yang mulia surgawi. Kincuan menatap Yu Qing. Kekuatannya telah melampaui alam yang mulia surgawi. Selain itu, alamnya telah dilemahkan menjadi alam yang mulia surgawi. Kincuan tidak terpengaruh. Kekuatannya belum mencapai alam yang mulia surgawi, jadi dia secara alami tidak terpengaruh. Ekspresi Tai Hou tenang saat dia menatap istana naga yang besar. Meskipun dia telah menggunakan ramuan naga Yin Yang, kekuatannya tidak melebihi alam yang mulia surgawi. Oleh karena itu, dia mungkin tidak tahu bahwa bukan hanya ular naga iblis berkepala tujuh yang telah dilemahkan. Semua keberadaan akan melemah. Mungkin dia sudah mengetahuinya sejak lama. Karena itu, dia memiliki keyakinan mutlak dalam berurusan dengan Yu Qing, yang lebih kuat darinya. 2429 Tai Hou tampak sedikit bersemangat, tapi ada semacam kegilaan yang tak tertahankan. Itulah kegilaan di hatinya. Kincuan dan Yu Qing menuju ke tujuan mereka. Kekuatan Yu Qing saat ini telah dilemahkan ke alam yang mulia surgawi, alam void setengah langkah. Setelah alam yang mulia surgawi adalah alam void, dan setelah itu adalah alam dewa perang. Setelah alam dewa perang adalah alam dewa perang, juga dikenal sebagai alam raja dewa. Setelah alam raja dewa adalah alam kaisar dewa, keberadaan terkuat di dunia sembilan wilayah. Meskipun seni bela diri tidak ada habisnya, itu adalah hukum langit dan bumi, hukum segala sesuatu. Legenda mengatakan bahwa kaisar dewa adalah eksistensi terkuat di dunia sembilan wilayah. Kincuan tidak tahu banyak tentang ini, tetapi dia tahu bahwa menurut catatan sejarah, tidak ada kaisar dewa di dunia selama 80 ribu tahun. Bahkan alam kaisar dewa adalah alam legendaris. Orang-orang meragukan apakah itu benar-benar ada atau tidak. Bagaimanapun, itu hanya sebuah legenda, hanya sebuah cerita. Kincuan sekarang berada di lingkaran besar alam kaisar abadi. Sepertinya dia hanya berjarak beberapa alam dari alam kaisar dewa. Faktanya, belum lagi jarak antara alam kaisar abadi dan alam kaisar dewa. Bahkan jika Anda adalah raja dewa atau kaisar dewa setengah langkah, Anda masih berada pada jarak yang tidak diketahui dari alam kaisar dewa. Bahkan alam dewa perang adalah keberadaan yang sangat panjang. Ada sembilan tingkat alam dewa perang. Setelah tingkat kesembilan adalah puncak, lalu lingkaran besar, lingkaran besar, dan langkah selanjutnya adalah alam raja dewa setengah langkah. Setiap terobosan seperti parit alami, dan ada kemungkinan kematian setiap saat. Rajurit mengejar dao surgawi, berperang melawan surga. Itu sangat berbahaya. Jika mereka menang, mereka bisa melawan surga dan mengubah nasib mereka dengan merebut kekayaan dunia. Ini adalah keuntungan, tetapi dao surgawi seimbang. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, mereka harus membayar harganya. Mereka harus mengeluarkan keringat yang tak terhitung jumlahnya dan percobaan berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka harus mempertaruhkan hidup mereka berkali-kali. Satu kesalahan bisa membuat mereka kehilangan nyawa. Apa yang dilihat semua orang adalah gelombang besar yang menghanyutkan pasir, dan tulang-tulang orang yang tak terhitung jumlahnya menumpuk untuk membentuk ahli tertinggi. Ini adalah kekasih langit dan bumi yang beruntung. Alam dewa perang, alam dewa setan. Faktanya, salah satu pertemuan kebetulan Kincuan adalah pewaris alam dewa perang. Changlan adalah pewaris dari alam dewa iblis. Hanya dengan mencapai alam dewa perang dan alam dewa iblis, seseorang dapat memiliki jalur warisan mereka sendiri. Hanya dengan mencapai alam ini seseorang dapat benar-benar membiarkan garis keturunan atau keluarganya diwariskan selama berabad-abad. Selama ada orang dalam keluarga, bahkan jika dewa perang mati, warisan masih bisa diwariskan. Tentu saja, situasi seperti ini tidak optimis. Misalnya, Kincuan tidak memiliki siapapun untuk membantunya. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri, seperti tubuhnya sendiri dan kemampuan lain untuk berjalan selangkah demi selangkah. Bahkan pewaris dewa perang harus menghadapi bahaya di sepanjang jalan. Sangat sulit bagi mereka untuk mencapai puncak. Namun, pewaris dewa perang akan memiliki bimbingan dan perlindungan dari dewa perang. Situasinya akan berbeda. Kincuan masih sangat, sangat jauh dari menjadi dewa perang. Yu Qing seharusnya berada di alam void, dan dia seharusnya tidak berada di alam void yang tinggi. Namun, Fei Chang sudah menantang surga. Dia masih sangat muda. Selain itu, ada celah besar antara void rang dan alam surgawi. Bisa dikatakan jurang alami yang menghalangi banyak orang. Mengaum. Saat jarak semakin dekat, raungan menjadi semakin keras dan dalam, seolah berdering di lubuk hati seseorang. Keagungan dan intimidasi semacam itu tampaknya mampu mencerai beraikan jiwa seseorang. Istana naga yang besar sudah sangat dekat. Seseorang bahkan dapat melihat bahwa ada jimat binatang iblis yang sangat besar di atas naga besar itu. Istana naga seperti gunung, tetapi binatang iblis besar ini melingkar di atas istana naga. Binatang iblis alam dewa perang sangat besar. Meskipun melemah ke alam surgawi, tubuhnya yang besar masih ada. Ini juga pertama kalinya Kincuan melihat binatang iblis yang begitu besar. Dia tidak tahu panjangnya, yang dia lihat sebelumnya hanya dua sampai tiga ribu meter, yang sudah sangat mengejutkan. Namun, dibandingkan dengan binatang iblis ini, jaraknya masih terlalu jauh. Itu lebih dari beberapa kali. Tujuh kepala, semua kepala besar. Kepala utama di tengah adalah kepala naga hitam yang agung. Enam kepala yang tersisa adalah kepala ular yang mengelilingi sekeliling. Itu aneh dan menakutkan. Ular naga iblis berkepala tujuh bermutasi. Keberadaan alam dewa perang, Kincuan dan dua lainnya berhenti dan melihat makhluk besar ini dari jauh. Tatapan dingin dan berbisa itu dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Itu memandang Kincuan dan dua lainnya dari jauh. Tatapan itu membuat orang merasakan semacam ketakutan dari lubuk hati mereka. Mengaum. Raungan ini diarahkan ke Kincuan dan dua lainnya. Kincuan samar-samar bisa merasakan kekuatannya. Seharusnya tidak salah. Alam kemuliaan surgawi tertinggi adalah alam kekosongan setengah langkah. Yu King juga berada di half step void realm, jadi hati Kincuan sedikit lebih tenang. Tai Hou juga berada di alam permuliaan surgawi yang tinggi. Dia sedikit lebih lemah dari Yu King, tetapi dia juga berada di puncak alam permuliaan surgawi atau bahkan alam permuliaan surgawi kesempurnaan besar. Dia memiliki beberapa item khusus atau metode kultivasi untuk menyembunyikannya, tetapi Kincuan yakin bahwa dia berada di puncak alam permuliaan surgawi atau alam permuliaan surgawi kesempurnaan besar. Dia belum mencapai alam void setengah langkah. Apa yang harus kita lakukan? Tai Hou bertanya pada Kincuan dan Yu King. Kincuan memandang Tai Hou, kakak Tai, apa rencanamu? Tai Hou merenung sejenak dan berkata, dari kami bertiga, Nona Yu King adalah yang terkuat. Bagaimana dengan ini, saya akan menahannya sementara Nona Yu King menemukan kesempatan untuk melukainya. Saudara Kin, Anda bekerja sama dengan Nona Yu King dan kendalikan situasi keseluruhan. Kincuan tertegun. Apakah Tai Hou ini melakukan ini dengan sengaja atau tidak sengaja? Mustahil bagi Tai Hou untuk mengetahui beberapa kartu trufnya. Apakah itu hanya kebetulan? Baiklah, Kincuan tersenyum dan mengangguk. Tidak peduli apa, mereka adalah rekan sekarang, dan tujuan mereka adalah untuk membunuh monster yang kuat ini. Bahkan jika Tai Hou ingin menyerangnya, dia tidak akan melakukannya sekarang. Dia harus membunuh ular naga iblis berkepala tujuh bermutasi terlebih dahulu, atau ketika dia bisa membunuhnya sendiri. Oleh karena itu, untuk saat ini, Kincuan akan memberikan apa yang dia butuhkan. Formasi 5 Unsur Buddha Suci Kursi Dewa Formasi Setelah ragu sejenak, Kincuan masih memberikannya pada Tai Hou. Dia tahu bahwa Tai Hou akan menyakitinya, jadi dia tidak boleh terlalu banyak mengungkapkan kekuatannya. Ini dapat dianggap sebagai beberapa kartu trufnya. Hati Tai Hou bergetar. Dia tidak menyangka Kincuan memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Penggemar ini secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya hingga setengah langkah ke alam void. Yu Qing berada di setengah langkah ke alam void dan ditekan. Prinsipnya, buff itu tidak berguna. Namun, tidak ada yang mutlak. Itu seperti botol yang diisi batu, tapi masih bisa diisi pasir, air, dan sebagainya. Buffnya sama. Pada prinsipnya, itu sudah maksimal. Setengah langkah ke alam void adalah yang terkuat. Namun jika sudah maksimal, ia masih bisa menambahkan beberapa kemampuan lainnya. Setelah buff, kekuatan Kincuan mencapai level terendah dari Empyrean Realm. Namun, dia lega karena wilayahnya stabil. Selama dia mengaktifkan formasi dan kursi dewa, dia bisa mencapai level terendah dari alam Empyrean. Mengaum Kincuan memandangi ular naga iblis berkepala tujuh bermutasi yang sangat besar, matanya berkilat dengan cahaya kemasan. Kekuatan Abadi Mata Ilahi 2430 Mengaum Ular naga sihir berkepala tujuh bermutasi meraum dua kali. Meskipun amplifikasi Kincuan terbatas dan hanya bisa memperkuat kekuatan tempurnya, masih lebih mudah untuk melemahkannya sekarang. Kekuatannya awalnya ditekan oleh tekanan dunia. Makam naga primordial sudah berada di bawah tekanan dunia. Sekarang pencegahan Kincuan telah melemah, itu bahkan lebih kuat dengan bantuan kekuatan surgawi. Biasanya, itu bisa melemahkan kekuatan seseorang sebesar 20%, tetapi di makam naga primordial, itu lebih dari itu. Seharusnya semakin melemah. Raungan ular naga sihir berkepala tujuh bermutasi mengandung sedikit kepanikan. Kekuatan tempurnya saat ini telah benar-benar jatuh dari alam void setengah langkah. Itu awalnya adalah alam yang mulia surgawi terkuat. Bahkan jika itu melemah, itu masih yang terkuat. Lagipula, itu pernah terjadi di alam wargot sebelumnya. Namun sekarang, itu telah melemah. Sekarang, Kincuan bisa melihat kekuatan sebenarnya dari ular naga ajaib bermutasi tujuh kepala. Juga, tekanan yang dipancarkannya menjadi jauh lebih lemah. Tiba-tiba, dia merasakan beban di tubuhnya menjadi ringan. Kincuan tidak santai karena dia tahu dari awal bahwa bahaya sebenarnya bukanlah ular naga sihir bermutasi berkepala tujuh. Tetapi Taiho. Sekarang, itu bahkan lebih intens karena dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari Taiho terhadapnya. Itu sudah melampaui niat membunuh terhadap Yu King. Mampu sampai sejauh ini, Kincuan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada seseorang yang pantas mati karena itu akan menjadi kekejaman terbesar bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Kincuan bersiap untuk mengambil inisiatif dan melumpuhkan Taiho jika perlu. Namun, dia tidak bisa membunuhnya sebelum itu karena ular naga ajaib bermutasi tujuh kepala tidak sesederhana itu. Bahkan jika wilayah Yu King telah melemah, bahkan jika wilayahnya saat ini telah melampaui ular naga sihir bermutasi tujuh kepala, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Untuk membunuh ular naga sihir berkepala tujuh bermutasi, dia membutuhkan beberapa metode dan kemampuan khusus. Dia dan Yu King tidak memiliki kemampuan seperti itu, tapi Taiho seharusnya memilikinya. Pertempuran telah dimulai. Kincuan tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Dia hanya bertanggung jawab untuk memegang benteng. Dia sudah memanggil bayi naga. Keberadaan makhluk kecil ini bisa menekan ular naga ajaib berkepala tujuh bermutasi. Di mata ular naga ajaib berkepala tujuh bermutasi, bayi naga hanyalah sebuah titik kecil. Namun, saat melihat bayi naga, seluruh tubuhnya menegang, dan menatap bayi naga. Bayi naga itu kebetulan berada di Empyrean Realm. Ini juga alasan mengapa Kincuan begitu percaya diri. Harus diketahui bahwa bayi naga Empyrean Realm sangat menakutkan. Jika dia bertarung melawan Taiho secara langsung, Kincuan tidak akan takut padanya. Namun, dia akan takut pada beberapa hal khusus yang bisa langsung membunuhnya. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Banyak kartu truf terlalu menakutkan dan tirani. Dikatakan bahwa ada harta karun tertinggi yang dapat membunuh dewa dan menghancurkan Buddha dalam legenda. Barang-barang ini biasanya sekali pakai dan hanya bisa digunakan sekali. Terkadang, mereka hanya bisa digunakan sekali dalam waktu yang sangat lama. Itu sangat mendominasi, mengabaikan kemampuan menyelamatkan nyawa dan membunuh tanpa ragu-ragu. Namun, ada juga beberapa harta tertinggi yang bisa melindungi nyawa seseorang. Mereka bisa mengabaikan semua serangan dan pasti bisa menyelamatkan hidup seseorang sekali. Ini semua adalah legenda, tetapi tampaknya nyata. Namun, Kincuan sangat penasaran. Jika kedua jenis harta ini berbenturan, apakah mereka dapat membunuh atau mempertahankan hidup mereka? Tidak ada jawaban. Oleh karena itu, Kincuan dengan santai memikirkannya dan tidak memikirkannya lagi. Dia akan memikirkan harta semacam ini ketika dia memilikinya. Apalagi, harta karun seperti itu pada dasarnya sangat sulit ditemui. Lagi pula, ada banyak kali ketika itu adalah kecelakaan. Tidak ada kesempatan untuk melawan. Bahkan keberadaan bijaksana legendaris mungkin tidak memiliki harta tersebut. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin belum tentu menemukan keberadaan yang memiliki harta pertahanan serupa. Oleh karena itu, pada dasarnya sangat sulit untuk menemukan keberadaan yang berada pada level yang sama dengan harta karun semacam ini. Lagi pula, harta itu langka, dan harta dari keberadaan yang menantang surga bahkan lebih langka. Mengaum Sosok besar ular naga ajaib bermutasi berkepala tujuh bergerak. Itu berputar di udara, dan dengan irama tubuhnya, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Bahkan langit dan bumi tampak gelap. Tekanan kuat itu dan kepala naga yang sangat besar itu mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga saat ia menyapu ekornya. Gemuruh Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Ekor ini hampir merupakan pukulan yang menghancurkan kekerasan dan kuat. Ekspresi kincuan juga berubah. Bahkan setelah dilemahkan sedemikian rupa, serangan sederhana ini masih memiliki kekuatan yang begitu besar. Ini harus menjadi semacam kemampuan ilahi pasif. Tubuh kedagingannya jauh lebih kuat daripada banyak naga sejati. Memikirkannya, itu masuk akal. Lagipula, ular naga ajaib berkepala tujuh yang bermutasi ini adalah eksistensi yang telah memakan banyak naga sejati. Kincuan dan yang lainnya mengelak. Penghancuran total ini benar-benar terlalu kejam. Sambil menghindar, kincuan mencoba menyerang ular naga sihir bermutasi tujuh kepala. Namun, serangan ini benar-benar sedikit tidak memuaskan. Kemampuan ular naga sihir berkepala tujuh bermutasi untuk menahan serangan benar-benar terlalu kuat. Namun, kincuan memiliki kekuatan dunia. Serangannya akan terus meningkat. Selama dia punya cukup waktu, dia seharusnya bisa melukai ular naga ajaib bermutasi berkepala tujuh ini. Tentu saja, prasyaratnya adalah pihak lain memberinya cukup waktu. Uuh. Namun, yang mengejutkan kincuan adalah cakar kecil bayi naga itu bisa menembus pertahanan lawan. Hanya saja bayi naga itu terlalu kecil, sedangkan ular naga ajaib bermutasi tujuh kepala terlalu besar. Kulit naga yang sangat tebal itu dipotong sedalam setengah kaki oleh cakar kecil, tapi masih tidak bisa menembus. Itu terlalu besar dan terlalu tebal. Kulit naga ini sangat keras. Bayi naga bisa menembusnya, tapi itu seperti nyamuk yang menatap seseorang. Luka terbesar hanya akan menjadi mata dari aray. Itu tidak bisa dianggap sebagai cedera nyata. Ini canggung. Kematian bayi naga sangat kuat, tetapi tidak diketahui apakah kelemahan ini dapat diatasi. Tubuh besar binatang iblis masih memiliki kelebihan. Tubuhnya yang besar itu sendiri dapat membubarkan kerusakan. Bahkan bisa dikatakan memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mengurangi damage. Serangan pedang biasa akan sangat melukai atau bahkan membunuh manusia. Namun, pada ular naga ajaib berkepala tujuh bermutasi yang sangat besar ini, hal itu dapat diabaikan. Namun, menjadi kecil juga memiliki kelebihan. Misalnya, jika bisa menembus pertahanan lawan, maka bisa mengebor dan memberikan pukulan fatal pada lawan. Tentu saja, tidak semua binatang iblis bisa menggunakan metode ini. Binatang iblis biasa dengan garis keturunan yang lebih rendah hanya akan berakhir dimakan oleh vitalitas lawan dan energi esensi bahkan jika itu bisa menembus pertahanan lawan. Juga, sangat sulit untuk mengebor ke dalam tubuh lawan. Ini terutama berlaku untuk binatang iblis yang kuat. Reaksi pertahanan alami tubuh memiliki beberapa penanggulangan yang kuat. Eksistensi seperti bayi naga sebenarnya meremehkan metode ini. Meskipun kecil, ia suka bertarung langsung. Bayi naga memiliki garis keturunan yang mulia, tetapi kekuatannya juga jauh lebih rendah. Meskipun ular naga sihir berkepala tujuh bermutasi ini telah dilemahkan ke alam pemujaan surgawi, itu masih hampir satu alam lebih tinggi dari bayi naga. Jika itu adalah yang mulia surgawi biasa, bahkan yang mulia surgawi tertinggi, itu tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari bayi naga yang baru saja memasuki alam yang mulia surgawi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!